Pada umumnya hewan memang hidup untuk makan, termasuk ular yang dikenal sebagai hewan yang tergolong rakus terhadap mangsanya. Dalam ekosistem, ular menduduki posisi relatif tinggi dari piramida rantai makanan dan seringkali berada di puncak. Tak jarang ular memangsa hewan yang lebih besar dari ukurannya, bahkan hingga sebesar seekor sapi sekalipun. Ular yang bisa menelan hewan lebih besar biasanya adalah dari jenis piton atau sanca, ada pula ular anakonda. Ular-ular ini memang tidak berbisa, namun ia bisa melumpuhkan mangsanya dengan melilitnya terlebih dahulu, kemudian melahapnya. Berikut on the spot telah merangkum aksi mereka dalam 7 aksi ular memangsa hewan besar. Diawali dengan ular piton yang menelan anjing. Secara naluri, predator akan memangsa apapun yang mereka temui saat itu juga. Begitu pula dengan pemandangan mengerikan, namun juga mengagumkan ini. Seekor ular piton terlihat sedang memuntahkan anjing besar di pinggir jalan kota Bangkok, Thailand. Dalam video ini terlihat ular piton berukuran besar telah menelan mangsanya. Namun beberapa saat kemudian ular ini tampak berjuang keras untuk memuntahkan mangsanya kembali. Secara perlahan mulai terlihat anjing yang dimuntahkannya. Yang mengagumkan karena mangsanya terlalu besar, rahang si ular terlihat meregang hingga luar biasa lebarnya. Lebih dari 3 menit berlalu, akhirnya si ular berhasil memuntahkan tubuh mangsanya secara utuh. Dan terungkaplah bahwa ular ini ternyata menelan seekor anjing berukuran besar. Menurut ahli reptil dan ahli konservasi, Kim Neshi, hal ini dilakukan karena ular piton akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan diri jika ia masih menelan mangsanya yang besar itu. Selanjutnya adalah piton burma yang menelan rusa. Pada akhir Oktober 2011 lalu, 10 seekor ular piton burma ditemukan menggembung di Taman Nasional Everglade, Florida Selatan, Amerika Serikat. Setelah diburu dan kemudian dibedah, tampak jelas ada seekor rusa yang telah ditelan ular itu bulat-bulat. Seorang pejabat Taman Nasional Everglade mengatakan populasi piton di kawasan sekitar Taman Nasional ini tengah melonjak karena warga sekitar sedang dilanda tren membeli ular piton untuk dijadikan binatang peliharaan. Ular piton burma ini sendiri diperkirakan kabur karena sengaja dilepas pemiliknya atau kabur karena topan badai. Dan menurut Koordinator Hewan Eksotis Komisi Kehidupan Liar dan Berikanan Florida, Scott Hardin, ular ini merupakan ular terbesar yang pernah mereka lihat. Penangkapan ini juga bertujuan untuk mencegah meledaknya populasi ular yang bisa berbahaya bagi warga sekitar. Berikutnya adalah ular piton memangsa buaya. Video ini memperlihatkan ular piton sedang berperang dengan buaya di dekat kota Los Llanos, Venezuela. Mulut lebar dengan otot sangat kuat berhasil melumpuhkan seekor anak buaya aligator. Peristiwa mengerikan di pinggir awah ini memperlihatkan kekuatan ular dalam melumat habis mangsa kelas beratnya. Terbukti seekor anak aligator yang baru saja merapat ke darapan menjadi santapan reptil ini. Meski mendapat perlawanan, perlahan ular piton ini terus menelan tubuh berduri anak aligator. Yang menakjubkan meski sebagian tubuhnya telah masuk ke dalam mulut ular, anak aligator ini tetap berusaha kuat melepaskan diri dari jeratan mematikan ular piton. Sehingga akhirnya zat asam yang ada di dalam perut ular piton berhasil merenggut senyawa aligator. Ular piton pun berhasil menghabiskan mangsanya itu dalam waktu beberapa jam saja. Dengan perut telah terisi penuh, kini si ular piton telah siap bersantai untuk beberapa minggu ke depan. Di Indonesia juga pernah terlihat aksi ular lainnya yang juga memangsa hewan lebih besar, yaitu seekor ular piton yang memangsa anak sapi di dusun Atobaja, desa Talomai, Boneh, Sulawesi Selatan. Pada 27 Januari 2013 lalu, ular piton sebesar paha orang dewasa dengan panjang 2,8 meter ditemukan saat seorang warga bernama Macika kebingungan mencari anak sapinya yang baru berumur seminggu yang sengaja dilepas agar dapat beradaptasi dengan lingkungan bebas. Di tengah kebingungan, Macika terkejut melihat ada ular besar dengan perut membesar di halaman belakang rumahnya. Macika pun segera memanggil warga setempat yang datang berduyur-duyur. Beberapa warga memukul kepala ular buas tersebut dengan kayu. Ular tersebut masih bergerak tapi tak kuat berjalan karena kekenyangan. Dengan mudah, warga pun menangkapnya dan mengarak ular tersebut keliling dusun hingga ke pinggir jalan raya. Bahkan penangkapan ular yang memangsa anak sapi itu sempat membuat macet lalu lintas di mana pengendara jalan poros ke Pelabuhan Capauju, Ibulwe, berhenti karena penasaran dengan arak-arakan. Mereka tampak takjub menyaksikan ular yang tak bergerak akibat kekenyangan tersebut. Aksi ular memangsa hewan besar berikutnya adalah aksi ular anakonda memangsa seekor kapibara. Seekor anakonda betina lapar rupanya tengah mengintai sekawanan kapibara yang tengah berendam untuk menjadi santap siangnya. Tak membuang waktu lama, anakonda ini segera menyelam mendekati kapibara. Rupanya kehadiran hewan melata raksasa ini diketahui oleh hewan-hewan lainnya yang berada di sekitar. Kawanan kapibara itu pun berlarian. Namun rupanya kecepatan renang anakonda betina lapar ini berhasil menjerat mangsanya. Anakonda ini pun langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan segera menerjang kapibara malang ini. Dengan gaya membunuh khas andalannya, kapibara itu pun mati lemas dalam lilitan otot kula raksasa ini. Kemudian, anakonda ini menelan bulat-bulat mangsanya dari kepala hingga ekor. Jika sudah menapatkan mangsa besar, anakonda biasanya tak akan mencari makanan lagi. Hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Aksi selanjutnya adalah ular piton yang memangsa seekor babi hutan. Rupanya, curla babi hutan tak membuat seekor piton bertubuh kuning kecoklatan ini gentar untuk pemangsanya. Terbukti, babi hutan yang semula sedang berburu makanan di sebuah landang di wilayah Florida, Amerika Serikat ini justru menjadi santapan seekor ular piton. Dalam beberapa jam dengan kekuatan ototnya, piton ini berhasil melumpuhkan kekuatan sang babi hutan yang terkenal gesit. Piton ini terus melumat kepala babi dan meremukkan tubuh si babi dengan lilitannya yang mematikan. Kendati lemas, babi hutan ini masih bisa bergerak sebagai tanda ia belum menyerang. Namun tanpa alasan jelas, tiba-tiba saja ular piton kuning ini memuntahkan mangsanya dan perlahan melepaskan lilitannya dari tubuh babi hutan. Bahkan ular piton ini meninggalkan mangsanya yang telah mati begitu saja. Dan aksi ular memangsa hewan besar terakhir adalah ular piton Afrika yang memangsa antelop. Ular jenis African Rock ini banyak dijumpai di pantai barat Afrika, Afrika Tengah, hingga ke pantai timur Etiopia, Somalia Selatan, Kenya, dan utara Tanzania. Ular ini hidup di padang Sabana atau daerah rumputan. Dengan temperamennya yang sangat buruk, African Rock Python bukanlah pilihan spesies yang baik. Untuk dipelihara. Akan tetapi karena warna dan pola kulitnya yang cantik, ular ini begitu disukai oleh penggemar reptil. Ular terbesar di Afrika ini dikenal dengan nafsu umbakannya yang besar. Seperti yang terjadi pada 18 Februari 2013 lalu, terlihat seekor piton besar tengah melahap seekor antelop. Dengan membutuhkan waktu kurang dari satu jam, hewan melata ini berhasil menelan antelop naas tersebut. Sistem pencarnaan yang menakjubkan telah dirancang khusus untuk dapat mencarna mangsanya, termasuk tanduk rusa yang keras. Tanpa perlawanan berarti, piton ini nampak kuas dengan mangsa besarnya ini. Pemirsa, itulah ketujuh aksi ular memangsa hewan besar versi Ony Spock. Terima kasih telah menonton!